Saya bikin video tutorialnya, kemaren dah Untuk ripen luka nya, jadi tekstur dan warnanya itu seperti dagingnya Dagingnya, aslinya maksudnya Ini juga asalnya bawaannya seperti ini Corak kaki di badannya Sudah dibikin lebih kincrong Halo guys, selamat datang di sini Hari ini saya mau share, seperti biasa, project custom Pesan figure, yaitu adalah ripen Juga ada custom sedikit sih, penambahan atribut Apa namanya? Di base nya Yang mau saya share adalah ini Ini adalah ripen Atau, apa ya, buflek ya Dari resin ini Toll Yosifong Basoka Untung Basoka Oke, ini tadi ripen Ini gambarnya gak sesuai sama sekali sama yang isi dalamnya Dalamnya itu detailing Detailingnya jelek banget Kalau Isi spoknya sih lumayan bagus ya Oke Ini 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 hasil ripennya Oke Sekarang kita akan danju Hasil ripen dari Ini Yosifong Kimpong Basoka Cikadot guys Oke guys Ini adalah Figure yang tadi dibilang Masih rikes Atau Apa ya Versi Duplikatnya dari yang resin ori Tersebutnya disini rikes sih Jadi intinya sih bootpack sebenernya Cuman karena Apa Harganya mahal Masih penukurannya Bikin puas Dibuatlah sama Pabrik-pabrik entah di Cina sana Rikeshnya ini ukurannya lebih kecil daripada yang ori Kebetulan pemiliknya juga punya barang orinya resinnya Ini Kurang lebih seperti ini Jadi banyak detailing dan repaint Shading Leaning Detailing Garis anim juga Semua ditambahkan di figure ini Dari apa Dari body sampai efek sampai ke base nya juga ditambahin Seperti ini bisa dilihat disini ada Apa platnya ya Kanji Jepangnya disini nih Ini kalau saya tanya ke teman saya yang bisa bahasa Jepang Ketusannya katanya ini adalah Kong Basoka Kong Basoka Oke Sip Nah ini Tangannya tadinya lebih dominan ke warna merah apa ya Merah mendung sih Di repaint Ini tangan kedua tangannya ini sama kaki Udah di repaint nih Jadi dikasih warna yang lebih gelap dan warna merah Iron Man seperti biasa efeknya Ini juga di detailing untuk Apa Corak kaki yang ada di badannya Disini juga dibawah juga Kaki yang depannya Nah itu Kan lebih Gloss atau mengkilat kan dibanding Yang lebih badannya itu Oke nanti kita akan lepas dari base nya Dari efeknya juga Kita lihat dulu Garis besarnya disini Detailingnya Nika disini bisa lihat di Apa di rambutnya Rambutnya itu jadi ada warna selain warna hitam Itu ngikutin yang ori Yang ori itu ada apa ya Seperti highlight warna kecoklatan Oke nah ini Ini adalah garis besarnya Oke Ini bagus banget Keren banget ini wajib Kalau kamu yang memang minim dana Lebih baik sih Apa Boleh Untuk alternatif ya Kita beli yang request juga gitu Bukan saya rekomendasikan cuman Ya daripada kita kan Kalau budget ya Beberapa orang Tapi pengen dapat barang yang lumayan bagus Jadi pilihan kedua Untuk kita beli yang request Ini juga tambah mantep Tambah ganteng Tambah ganas BDS Kalau kata orang sana ya Karena Setelah di detailing Dan di repaint Semuanya Juga penambahan ini Base juga Bikin unik Oke Sekarang kita coba Detailing Lihat detailing figure nya Secara Apa ya Buat lihat apa aja Yang udah di robak Oke Aduh Berat banget ini figure nya Nah Ini wah Lepas-lepas nih yang di kaki Oke Gak apa-apa deh Nah Kurang lebih seperti ini Figure nya Nah ini ada garis-garis aning Bisa dilihat nih di rambutnya Ada highlight nya warna coklat ya Oke Oke Badanya Shading Ini untuk repaint Teris aning Detailing di luka Kemarin detailing luka juga ini Saya bikin video tutorial nya Kemarin udah Untuk repaint lukanya Jadi Tekstur dan warnanya itu seperti daging ya Baginya AC nya maksudnya Oke ini juga Asalnya bawahnya gak seperti ini Yang apa corak kaki di badannya Sudah dibikin lebih Kincrong Detailing nya Untuk mata dan gigi juga dibikin glossy Kepurangan satunya Ini adalah cuman Karena skupnya aja sih Kepurangan bagus Oh ya ini juga di kaki Ini di gulungan cerana nya Udah di Apa ya Paket teknik ini Washing sih ya Jadi ada detailing berwarna biru Di sela-sela warna putih Di cerana juga ini ada garis aning Garis aning Bisa lihat ini ada garis aning Garis aning Seperti itu Ini lumayan pembuatan Apa Repaint nya Terutama untuk detailing Kalau untuk garis besar Apa Pengecatan sih Lebih gampang Area nya luas Apalagi di tangan Kedua tangan nya ini Oke efeknya juga kena repaint Ini ada shading shading Ungu dan Biru Kalau bisa lihat Tapi ini karena Efek cahaya sih ya Nah Misalnya gak kelihatan Nah Agak jauh kayaknya kelihatan Lebih kuat Sebenernya kalau kita lihat langsung sih Jadi apa Kontras nya Warna Asap bawaan Sama shading yang dikasih Baru di efeknya Ini figure bagus banget Tuh kan lepas lagi ini efeknya Jadi memang Mesti di LEM permanen sepertinya Baru kita pasang lagi ke Base ini Nega base nya juga ada Nerepaint Untuk batu sama Apa Efek nya Oke guys Kalau kamu suka boleh di like Spence page nya Narance figure station Kami juga bisa ikutin video video Tentang custom figure di channel youtube nya Narance figure station Dishare juga boleh Oke Itu aja guys Kita buka jasa segala macam yang berhubungan dengan custom action figure Oke thank you guys Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video